Hai assalamualaikum Hai teman-teman semua jadi di video kali ini kita akan membuat kembali jajanan kekinian ini belum banyak yang jual isinya full dijamin bikin lagi nah penasaran kan langsung saja ke cara pembuatannya ya pertama kita siapkan daging ayam bagian dada ini kurang lebih beratnya 500 gram selanjutnya kita rebus terlebih dahulu ayamnya hingga empuk atau matang setelah ayamnya matang atau sudah empuk kemudian kita angkat kita dinginkan dan kita biarkan sampai ayamnya dingin kalau ayamnya sudah dalam keadaan dingin baru bisa kita suwir-suwir sudah selesai semua ayamnya kita suwir-suwir hasilnya jadinya banyak banget seperti ini ya teman-teman kemudian kita sisihkan terlebih dahulu langkah berikutnya kita siapkan penggorengan kita masukkan margarin secukupnya kita panaskan setelah margarinnya sudah cair dan sudah panas kemudian kita masukkan lima siung bawang putih yang sudah dicincang halus tumis sampai harum selanjutnya kita masukkan satu satu bawang bombay yang sudah dicincang halus aduk-aduk kembali lalu kita tambahkan cabai kurang lebih lima buah yang sudah diiris halus kalau teman-teman tidak suka pedas boleh di skip ya cabainya berikutnya kita masukkan satu buah wortel yang sudah dipotong dadu aduk-aduk kembali sampai tercampur merata sampai wortelnya layu lanjut kita masukkan ayam yang sudah kita suwir-suwir tadi kemudian kita aduk-aduk kembali sampai tercampur merata lalu kita tambahkan setengah sendok teh garam setengah sendok teh penyedap rasa setengah sendok teh kaldu bubuk 2 sendok teh gula pasir atau secukupnya kita tambahkan juga setengah sendok teh lada bubuk lalu kita masukkan satu saset sauri saus tiram kemudian kita tambahkan juga disini ada kecap manis ini secukupnya saja atau sesuai selera saja ya kemudian kita aduk-aduk kembali sampai semua bahan tercampur merata supaya bumbunya lebih meresap dan menyatu kita tambahkan air secukupnya kemudian kita aduk-aduk dan kita masak sampai airnya menyusut setelah airnya sudah menyusut kemudian kita masukkan dua batang daun bawang yang sudah diiris halus aduk-aduk kembali sampai daun bawangnya matang supaya hasilnya lebih sempurna dan menyatu kita tambahkan tepung maizena kurang lebih satu sendok makan yang sudah dilarutkan kemudian kita masak kembali sampai semuanya matang dan ini sudah matang kemudian kita angkat kita pindahkan ke dalam wadah setelah kita pindahkan ke dalam wadah kita sisihkan terlebih dahulu kita ambil mangkuk kemudian kita masukkan dua sendok makan tepung tapioca lalu kita tambahkan air panas secukupnya sambil terus diaduk nah ini gunanya sebagai lem nanti ya kita aduk sampai tercampur merata dan ini sudah terbentuk lemnya kita sisihkan dulu lalu kita siapkan wadah kembali kita masukkan kurang lebih 5 butir telur ayam kemudian kita masukkan setengah sendok teh kaldu bubuk lalu kita aduk-aduk sampai telurnya tercampur merata lalu kita masukkan satu buah wortel yang sudah dipotong dadu kecil-kecil tiga buah cabai merah yang sudah diiris halus lalu dua batang daun bawang ini kita ambil daunnya saja aduk-aduk sampai tercampur merata semua bahan sudah tercampur merata ini siap untuk kita dadar ya kita siapkan dulu penggorengan nah supaya tidak lengket kita olesin dengan margarin kemudian kita panaskan ini kita panaskan dengan api kecil saja ya teman-teman supaya tidak mudah gosong dan matangnya merata lalu kita ambil kurang lebih satu sendok sayur adonan telur kita ratakan kemudian kita letakkan satu lembar roti tawar di atasnya kita tekan-tekan lalu kita rapikan bagian pinggirnya kemudian kita panggang sampai matang setelah bagian sisinya sudah matang kemudian kita balik ya dan kita masak kembali sampai matang dan ini sudah matang kemudian kita angkat lalu kita kita lakukan kembali seperti tadi ya sampai roti dan adonannya habis selamat menikmati oke teman-teman ini udah selesai semua kita dadar roti dan telurnya hasilnya seperti ini langkah berikutnya kita ambil satu lembar rotinya kemudian kita masukkan isian yang sudah kita buat tadi ini secukupnya saja kemudian kita ratakan lalu pelan-pelan kita gulung kemudian bagian pinggir rotinya kita kasih perkat atau lem yang sudah kita buat tadi kita ratakan lemnya lanjut kita gulung kembali sambil ditekan sampai merekat benar-benar merekat ya teman-teman nah hasilnya kurang lebih seperti ini cantik sekali kan kita lakukan kembali sampai semuanya habis selamat menikmati selamat menikmati sudah selesai semua kita gulung dan kita kasih isi rotinya hasilnya jadinya banyak banget seperti ini ya teman-teman hasilnya cantik nah langkah berikutnya kita ambil satu gulung roti kemudian kita bagi menjadi dua bagian nah isiannya full banget kayak gini ya teman-teman kemudian kita packing atau kita kemas menggunakan kertas bolu seperti ini kemudian kita lakukan kembali sampai semuanya selesai sudah selesai semua kita kemas menggunakan kertas bolu langkah berikutnya kita masukkan ke dalam box makanan kita tambahkan saus sambal nah ini siap untuk kita jual atau kita nikmati nah selamat mencoba ya semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh Sab加e teman-teman se Anda klip manger sab conversion Terima kasih.